Kita sudah sampai Makau Tapi kayaknya kita makan dulu gak sih? Kamu lapar ya nak? Laper, lapar sekali Sebenernya perjalanan kita mungkin setengah jam ya Kalau seandainya gak banyak terulur-ulur oleh proses pengantrian gitu Ya kita tadi ngantri di imigrasi Hongkongnya itu mungkin setengah jam Terus perjalanan setengah jam Terus ngantri disini tadi setengah jam lagi Jadi berapa? Udah total-total 2 jam lah kita perihal pengantrian doang Macau adalah banyak-banyak casinos Selanjutnya kita pergi bersama Oke, mari kita pergi Terima kasih, Cce Terima kasih Kita ada passion dan juga di dalam ada casinos Oh, casinos di dalam The big casino in the whole world I believe it's bigger than Las Vegas At night, the light is more shining, more beautiful So now we are going to eat first I bring you to eat auta Hahaha Tadi udah dijelaskan kita katanya mau makan dulu Nah kita puter balik Oke Jadi rencananya hari apa Di 2 hari ke depan kita bakal traveling Dan kita akan pulang di sore hari Oke Lihat suasananya disini Macau sekali Semuanya kayak Ya emang Kayak tempat-tempat gambling gitu sih Suasananya emang Men-slotkan sekali ya Pak Apakah ini suasananya sudah men-slotkan sekali Pak? Hmm Jadi mulai lampu-lampunya Orang-orangnya Hmm Tapi etnisnya disini masih etnis Tionghoa kok ya Pak? Cuma ini relatif lebih sepi sih daripada kota-kota di Hong Kong Tapi kita gak tau ya selanjutnya kita Nanti malam masih ada besok pagi Masih ada besok sore Jadi kita masih ongoing Oke Yang belum tau itu peraturan merokok disini Pak? Ini apakah masih sama kayak di Hong Kong? Atau Lebih ketatan di Hong Kong Oh lebih ketat di Hong Kong ya? Bisa jadi Tapi mungkin Ya tetap kita harus Mungkin ada peraturannya kali ya Pak ya Strict Cuma peraturannya Tidak terlalu strict seperti di Hong Kong gitu ya Tuh Disini udah mulai banyak motor cuy Oke kalian bisa lihat Di belakang gue ini Adalah The old Casino in this city I mean Ini adalah casino tertua Di Di Macau Yang mana ini Sudah ada dari zaman Pejajahan Portugis I don't know I forget the name You have the jewelry You lost the money In the casino You have jewelry You want money You can go to this shop And then Pejajahan Oh Pejajahan Pejajahan And next time you win money You can get the paper And get back your thing But they will get the It's a little bit Of the Pesah Pesah? Ada bunganya gitu What is that? Ya bunga Bunga Jadi kalau misalnya kamu casino Terus kamu kurang uangnya Kamu bisa kayak Kamu cincinnya taruh situ Nanti kamu dapat uang Terus nanti kamu dapat Surat gitu Bisa ambil lagi cincin kamu Tapi nanti ada potongannya Ada potongannya Oh Potongannya You know Macau wine is building Very different Because they from Potonga Potonga is the people From the country is Potonga Oh Portugalia Then they come to here And they live in many many people In here for a few years And the building is near The country Some similar like their country Like this Jadi emang Di Macau ini Dia kan emang Dulunya penjajahan Portugis dan Sepanyol kan Makanya it makes sense Kalau seandainya Bangunan-bangunan disini Kayak semi-semi Eropa gitu Semi-semi Spain Semi-semi Portugis Because Ya dari dulu emang Dia dijajah Tapi anehnya Pas gue baca di Britannica Orang-orang Spain itu Dia datang kesini Untuk Glory Gold Gospel Nah disini tuh Yang ditekankan itu Religinya Adalah agamanya Tapi Yang malah jadi sekarang Adalah Malah perjudiannya Karena judi itu Legal Di Macau Ya legal Tapi Ini gitu Saya baca di Wikipedia Orang-orang Portugis Dia tuh datang kesini Untuk gospel Untuk menyebarkan Agama Agama Tapi malah karena Disini emang gamblingnya Ternyata Lebih menguntungkan Daripada agama Jadi mereka Lebih kebanyakan orang Datang ke Casino Melahirkan casino Dan udah Jadi sekarang udah Tujuan Portugis Untuk membangun tempat ini Menjadi tempat yang religi It's fail Dan sekarang jadi Kontradiksi Dari tujuannya Oke Mungkin sekarang kita Mau nyari tempat makan dulu Nanti kita bakal bahas Sejarah-sejarah lagi Di Macau Oke Ibuku Udah mulai Kegerahan Karena Ini Komparasi cuacanya Lumayan beda ya Tadi kita di Hongkong Start dari mungkin 16 derajat Sekarang udah mungkin Ke 20 ya Gak tau Udah belum Mama cek lagi Ini emang Suasanya kayak Jakarta di malam hari sih Lagi Ngantri makanan Disini Kayaknya makanan Enak-enak ya Ini bapakku Sama mamaku Dia mau nyari makan Kayaknya Soalnya udah Mempunyai pada lapar nih Dari ini udah jam berapa Perjalanan Dari jam 11 Kita Terakhir kan Sarapan MacD Jam berapa itu Jam 11 Dan sekarang Udah jam 4 Belum makan juga Harinya mamaku Katanya Mau nyari makanan Fast food Lihat Udah familiar Kayak di Indonesia ya Makan-makanan seperti ini Ada jamur kinoki Dan lain-lain Sate-sate gurita ini kan It's look like familiar Babi Gak ada ya Gak ada babi No Gak ada babi Tidak ada babi Oke No pork We just only eat Ordinary beef What's up youtube Bro Kita sedang memilih daging Di sini Lihat Ada Dennis dan Alvin Mereka dari Hong Kong Completely from Hong Kong Just choose Which one You want Okay Ada bapakku Ini mamakku lagi makan Pada mencari tisu Lihat Ini juga makanan-makanan Banyak sekali Kayaknya kuliner Tapi di sini Pada berdiri ya Lihat You feel it bro Kita lihat Menunya itu Di sini 52 dolar Ini 100 ribu Kurang lebih ya Almost 100 ribu Oke Pertama kali makan Makanan di Macau Bismillahirrahmanirrahim Very yummy Ini ayam Ini ayam Ayam Mama apa itu Ini udang Udang Ayam Bapak makan apa Tahu Tahu Tantai lagi makan Tahu Makau Luar biasa Sama rasanya 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 Gak ada rasanya Gak ada rasanya Gak ada rasanya Tapi yang ini enak loh Yang ini enak Koko 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 Ini enak Ini enak Gila Gue beli juga Enggak Gak ada rasanya Mantep makanannya. Bapakku minta lagi. Bapakku doyan. Nanti kita bertemu lagi setelah kita selesai makan sore. Sekarang kita lagi ada di pusat gereja. Ini adalah gereja pertama di Makau. Sebagaimana yang udah gue bilang tadi, karena Makau ini bangsa Portugis itu pertama kali datang ke sini untuk menyebarkan religi. Tapi yang malah jadi perjudian. Makanya di sini gak heran banyak sekali bangunan-bangunan ala-ala Eropa. Khususnya sampai gereja sebesar ini itu udah dibangun, dipersiapkan dari zaman Portugis. Tadi gue ada videonya di dalam tapi nanti kita review aja videonya. Karena sekarang kita mau go to the next place. Oke temen-temen, jadi gue udah nyampe ke pusat bangunan yang terikonik di Makau. Yaitu ini nih. Lu udah tau lah ya. Nah, semua orang ke Makau pasti dia datang kesini. Kalo gak datang kesini, it's gonna be useless. Karena dikira hoax kalo gak kesini ya. Dan untuk sejarahnya ya gitu-gitu aja paling ya. Ini tetep peninggalan Portugis. Dan sampai sini masih rame, ini rame banget karena emang lagi Christmas ya. Dua, satu, mungkin sampai satu minggu ke depan ini bakal jadi seperti ini. Gue juga tadi foto-foto gak jelas. Gak jelas, rame banget. Ini gak tau orang dari berbagai dunia kali. Soalnya gue ngeliat-ngeliat orang ini ada yang Chinese juga, ada yang Western, ada yang mana-mana ini. Baik juga nih. Tapi orang Indo belum keliatan sih dari tadi menurut gue. Nah. Oke, kurang lebih kayak gini ya. Suasana ya. Nanti. Dan semua ini, ya gue bingung mau berkat-kat apa lagi anjur. Pokoknya, nanti following terus. Gue bakal ambil footage ini yang banyak dan gue bakal jelasin dari sejarahnya, oke? Terima kasih. Tapi yang jelas ini keren banget cuy. Masih bertemakan tentang Christmas. Oh ya. Oh. Nih lihat nih. Gue lagi ditunjukkan sejarahnya sama tour guide gue. Cece. Ya. This one is talking about you are here. This around the building. Why here become very traditional. Because this is the government building. It's in here. This one. Oh, the government building. Yeah. This is very old building. In the past. This is from 1784. Hmm. This is very, very old building. Start from here. And also this is the church, a shelter. It's for some helping the people. That is this one. Is it church? Not church. This is the government building. This is the government building. This is the shelter. This is the shelter to helping the people very poor. Oh. And you see here they are talking about the poor people. Hmm. Seltar. Seltar, yeah. And also around here have many different of buildings before very useful. Like a government, like a post office or some bank. Bank. Very, very, very. Maybe 200 years before here is very, very popular. Very popular. Now also very popular. Still popular. More popular I think. Yes. Okay. Take a run here. Thank you, JJ. Thank you very much. Bye. 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 perdagangan, pusat perbankan, dan segala macem yang menghubungkan skalanya dari Asia sampai dengan Eropa. Jadi, tempat ini sangat populer. Dan sekarang tempat ini hanya menjadi destinasi ya, jadi wisata doang. Oke, FYI, Makau ini sering disebut sebagai Las Vegas-nya Asia. Atau juga The Sin City of Asia, atau negara paling berdosa di Asia. Karena Makau adalah satu-satunya tempat di Cina, di mana perjudian itu dihalalkan atau dilegalkan. Dan gokil ya, pada tahun 2019, 40 kasino di Makau menghasilkan pendapatan lebih dari 36 miliar USD atau sekitar 558 kelirian rupiah. Yang mana ini 6 kali lebih banyak daripada pendapatan 144 kasino di Las Vegas. Gokil juga ya. Oke, teman-teman. Sekarang kita udah ada di mall atau di kasino, gue nggak tahu. Di Paris. Ternyata di Makau juga ada Paris dan lihat ini suasananya gila. Emang suasana-suasana menselotkan sekali ya, cuy. emang suasana kasino banget sini. Lihat, disini lagi berunding kita mau makan di mana atau mau jalan-jalan di mana. Dan ya, it's very satisfying to be here. Gue jujur li ya, ini gue nggak tahu apa-apa tentang perjudian. Tapi ya, just enjoy the view, right? Yona, say something to my subscriber. Hai, halo. Selamat malam. Kali ini kita berada di Parisian, ya. Di Parisian. Sebenarnya view-nya di luar itu bagus banget. Cuman karena, mungkin-mungkin nanti kita ke bawah aja deh. Yang lihat ke Parisiannya di bawah, nanti akan view-nya terlihat cantik banget. Pokoknya nggak bakalan menyesal. The Devs, ya. Oke. Selamat menikmati Parisian. Oke, disini ada yang unik ya. Ternyata ini tuh bukan sekedar sumur, melainkan ini adalah sumur harapan ya. Lihat. Ada koinnya tuh. Jadi dia bisa ngasih uang disini. Lihat, ya. Ini sumur harapan katanya cuy. Nggak tahu mereka baru berharap apa dengan patung-patung ini kali ya. Namun jelasin suruh harapan kali ya. Kita hargai saja perbedaan pendapat. Unik juga ya kota Makau ini. Luar biasa. Sumbur harapan. Sumbur harapan. Tuh. Ini kita ke Makau. Gimana apa? Rasanya di Makau. Cuaca dan segala macam. Oh, happy-happy. Cuacanya mendukung. Cuacanya mendukung banget. Nggak dingin-dingin banget ya. Dan nggak terlalu panas-panas banget. Tidak. Oke. Dan untuk orang-orangnya, aturannya? Kayaknya orang-orangnya enjoy-enjoy semua sih. Aturannya dengan Hongkong apa bedanya? Beda tipis lah sama Hongkong. Iya, iya. Tapi tadi ada ini ya, kemacetan ya. Kayaknya ini Jakarta versi rapihan dikit ya. Rapihan dikit. Soalnya tadi kendaraan dan segala macamnya. Iya, bener. Kayak angkot. Kayak angkot ya. Iya, Jakarta. Ada kata-kata untuk Makau. Makau is a... Beautiful place. Beautiful place? Iya. With a... Serganya para pejurian. Expensive with the expensive places, right? It's a bit of a fancy life. You should be here. I don't wanna be here. Why? You don't wanna be here. It's too expensive for me. Ma'am? Ada kata-kata untuk Makau? Kata-katanya buat Mama. This is a... Quite... A nice place. And then... Even... I'm not the... The player. I'm not the gambling person. But I love the place. It's okay. That's all. Do you wanna have a question for me again? Hmm... Maybe after... We go to next destination. We will... Ha... Cari pendapat baru. It's enough for this place. Begitu... Begitu... Seperti kisahnya Mama bukan pecinta. Bukan pecinta. Bukan pecinta ya. Jangan kan pecinta. Mama itu... Tahu aja enggak. Tahu aja enggak gitu. Tapi menurut Mama, This place is quite beautiful. Beautiful. And then... Jadi kayak bangunannya... Gitu ya. Coba dilihat ke belakang viewnya. Itu kan cantik banget ya viewnya itu ya. Terus juga Parisian. Di belakang sana yang... Berbentuk Paris ya. Parisan. Berbentuk Paris gitu. Ke atas. Ada enggak enggak? Vue-nya dapat enggak enggak di atas? Dapat tadi udah. Meng-capture beberapa casino di jalanan. Oke. Dan ya emang bagus sih. Emang bagus. Kota-kotanya. Tata letaknya apa. Lampu-lampunya emang... Income-nya negara ini luar biasa ya. Nyala banget, nyala banget. Dari perjudian itu. Nyala, nyala banget. Just say bye-bye to this place. Jadi untuk buat Mama juga yang bertahun-tahun berada di negara ini. Mama juga baru pertama kali ya bermalam di sini. This is the... Itu bapak yang enggak temenin, Pak. Ini temenin dong, Mbak. Makasih banget deh. Ibaratnya sudah terima kasih deh bisa sampai sini sejauh ini. Terima kasih sama Allah. Mama udah dikasih kesempatan untuk jalan sampai sejauh ini. Gitu aja sih. Ya. Bye-bye. Bye-bye. See you the next video. Video. selamat menikmati